Pada video ketiga ini kita masih membahas mengenai pola serangan pada double badminton Ini adalah posisi serang dan ini adalah posisi bertahan Oke, sekarang kita akan membahas pergerakan pada dua pemain ini Misalkan rekan Anda akan melakukan netting ya, ke sebelah kanan, ke sebelah sini Maka yang Anda harus lakukan adalah kaki Anda sebelumnya lurus seperti gini ya Lurus seperti gini, maka Anda harus membelokkan seperti gini, agak miring ya Kita miringkan seperti gini Kenapa Anda melakukan seperti gini? Pertama, pandangan Anda akan bisa fokus kepada rekan Anda, apa yang akan dilakukan oleh rekan Anda Sehingga Anda bisa menentukan langkah Anda Kedua adalah Anda memiringkan letak posisi kaki Anda Supaya ketika lawan melakukan net silang, maka Anda bisa bergerak dengan cepat ke sini Dan juga posisi ke sini Jadi Anda bisa menutupkan ruang segitiga ini dengan baik Oke, kemudian kita kembalikan lagi ke sini Itu misalkan posisi ke kanan Sekarang untuk posisi ke kiri Dia, atau rekan Anda Menuju ke arah sini untuk melakukan netting Maka yang Anda lakukan adalah memiringkan tubuh Anda lagi Memiringkan kaki Anda ya Sebelumnya seperti begini Maka Anda akan memiringkan seperti gini Kembali lagi, Anda bisa melihat apa yang dilakukan oleh rekan Anda Dan sekaligus Anda menutup ruang krusial di sini Yang kosong di sini Apabila lawan melakukan netting silang Jadi sehingga Anda bisa cepat ke sini Dan juga bisa menutupkan ruang sini Dan juga ruang sini Segitiga ini menjadi terkaper oleh Anda Kita kembalikan lagi di sini Itu adalah tips pertama Dan yang kedua adalah mengenai smash Ketika lawan meletakkan di sini ya Di titik tengah ini Maka Anda akan melakukan smash ke arah lawan Perhatikan pergerakannya Ketika Anda melakukan ke sini Berpindah ke sini Dan Anda melakukan smash Maka yang Anda harus lakukan adalah Anda jangan kembali lagi ke sini Karena itu membuang waktu Tapi ketika Anda lari ke sini Maka Anda harus mengejarnya ke depan langsung ya Dari sini Anda melakukan smash Dan Anda ke depan sini Kenapa seperti itu? Karena potensi di sini Sangat kuat sekali ya Smash Anda Karena berada di tengah Beda kalau Anda di belakang sini Maka kemungkinan lemah Jadi apabila Anda melakukan smash di sini Maka Anda harus mengejarnya ke depan Karena ada kemungkinan lawan akan lemah sekali Pengembalian dan Anda bisa memotongnya dengan cepat Anda bisa mencegat bola di sini dengan lebih cepat Dan kemudian untuk rekan Anda Ketika sekilas melihat Anda bergerak ke depan Maka otomatis ini akan mundur ke belakang Dan ketika ini melakukan memotong bola sudah Maka dia akan kembali lagi ke sini Sehingga posisi kembali seperti semula Posisi serang Jadi seperti gini Ini lari ke sini Dan ini turun ke belakang Dan ini kembali ke sini Jadi posisi seperti gitu Terlihat cantik ya Kemudian sama juga Misalkan tadi di sini Kemudian di sini cooknya di sini Maka Anda melakukan smash Anda bergerak ke sini Dan Anda lakukan smash Maka Anda maju ke depan Untuk menangkap bola tanggung Dan Anda memukulnya Dan ini otomatis mundur ke belakang Untuk menyediakan rekan Anda tempat Untuk dia menutup ke sini Selesai melakukan Kembali ke sini lagi Sehingga posisinya cantik sekali ya Pergerakan seperti gini Ini bergerak ke sini Maju ke sini Kalau partner Anda melihat Mundur ke belakang Dan Anda menutup ke sini Sehingga posisinya sangat bagus Dan saling melengkapi Dan saling menutup Demikian tips kali ini Semoga bermanfaat Anda akan bertemu lagi Pada tips-tips berikutnya Dan tentunya akan lebih menarik lagi Sampai jumpa 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 lagi